Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum memulai pengajiannya saya mau mengingatkan tonton sampai habis agar tidak gagal paham atau salah mengertikan semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat Amin Oke selamat menyaksikan kajiannya Hai pongettuskin nafoha ya kumunowo mayurit mayurit itu orang wajib muro atul aslah wah jelas nih wama ya kulfitus sholahi wajabah ala ilahi kota sa'al ada wong sing darani Allah wajib mempertimbangkan maslahat itu berarti suul adat berarti kan berada pelaturan yang pengeran kan pengeran bikinkan satu konstitusi satu aturan kudu ini ini Busti jenengan kudu ini pengeran kok kudok 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 banyak harus harus ambahmu pengeran ya terserah apa pengeran memang masalah yang makanya kata Imam Nawawi yang ngarak majmuh itu kita bisa dengan analisis pengeran misalnya kiai jadi soleh mulai cili bareng suidak tahun mulai ronde beli kadang suul khatimah orang kafir-kafir mulai cili kurang sedihnya mau terserah jadat suul khatimah terus sampai protes mereka pengeran menganggau teori telekomsel poin ini poinnya lebih banyak harusnya kusneng kudimah ini udah punya poin harusnya pengeran pokoknya konstitusi yuk penyakfalumah yasa yuk penyakfalumah yasa yuk penyakfalumah karena kalau kadang ibadah akarabu ya jarak banget bengketan awal yafalu pengiran wujudu nompok sholat mbak mergau sesuai rukun dan sarai pengeran kok karena kudimah sholat ini suka orang awam semua orang rukun ya rukun ya rukun ya sujit-sujit sekolah terakhir tuh nggak pasti nak sholat kudimah bener cara aturan fakih rahmatinya cukup ngelengah sholatku lombon mesti cukup ngelengah sholatku lombon mesti cukup ngelengah kudimah bener mencukup wong kuduman jangun perkara ini kayak nak nuruti syarat rukun kok kayak ke fakih yang bincang gitu masyur itu kudimah kelapa kali begini ilham akun ahlana abduhwa rahmataka farahmatukah ahlun antab POLNIKU nabi ngajari umat aku kudimah kudimah kalau dia salah tapi kudimah tidak ada yang mesti ayat ya Allah jika saya nggak layak mendapatkan rahmat engkau maka rahmat engkau yang layak mendapatkan saya karena mau jatah ngamalku layak untuk Ridhani jenengan rahmatik jenengan, rahmatik jenengan tetap layak mendapatkan saya setoknya rohmatinya Allah itu cukup orang-orang rohmatinya orang kafir mulai cilik dan dituak cukup, mau jadi adat bisa, bisa ini orang-orang aliran yang aneh-aneh mau jadi adat dia ke kafir dan saya ngebel lagi orang kafir waktu 10 tahun mau jadi adat jadi Islam ini yang Islam mulai cilik mau jadi adat jadi kafir gara-gara salah mau jadi kuburan kok aneh orang yang kafir dengan kalimat ibadah jadi mu'min ini yang mu'min, jadi kafir untuk kalimat itu sarap wajah-ajah itu sarap bagendeng orang-orang itu seratus mau berdapat itu salah, parah tidak ada orang akal itu mau jadi salah apa? salah apa? gara-gara mau jadi ini apa? saya ada kuburan, jadi mari kafir orang-orang yang merasa 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 terutama kuburan, kuburan itu malah salah tempat karena ini masjur gue ini Sayyid Muhammad orang-orang yang merasa kuburan dianggap gila-gila pahtau, sekali-kali rungoknya kok lagi ngomong? jadi orang-orang yang lebih banyak sekali rungoknya orang yang merasa kan melihat dari jauh orang yang merasa kuburan berarti janggapnya janggap? janggap, malah mereka keyakinannya kan kafir karena janggap 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 balik jadi akhirnya jadi sunni halagip sekali-kali dirumah orang-orang itu mati orang-orang yang merasa perkara ini murid, orang-orang guru kadang orang-orang yang merasa orang-orang ini ini loh sebab itu serpa orang-orang yang merasa orang-orang itu jadi karena guru juga bisa diprakti hari ini harus nanti guru pria dianggap salin atau tidak disambah saya yang merasa ah rasa sesuatu jadi itu sepertimana harapnya penting orang-orang saja itu kalau kata orang-orang, diar Uhhih yang akanך diperlu sepertimana pulau ya, sampai jauh melok-melok gak artinya gak mungkin kan, orang dengan posisi seperti itu kemudian jaluk mayat orang itu gak aneh kepenyakannya, nyafah hati mayat, gak maksudnya mereka nuduh dari orang di kuburan jaluk mayat, orang di kuburan malah juga, gusti, orang tua pulau guru pulau tiang saya, tambah saya ini, gak elek jengan orang gak elek bareng aku bisa ngerti itu, kalau ngerti guru-guru gusti jengan saya malas ke saya nanti lihat yang nyepur kesalahan aku gak mau ngerti itu berguna, kalau ngerti aku orang yang salah yakin kecuali, solat janazah pas solat janazah, kan karena itu tag-nya seperti itu, tapi ngerti kuburan terlalu saya yakin terus tunggu yang netral, yang rosa ingkana ngerti, ngerti, ngerti pas solat janazah, ada yang ada yang tuntun, tapi ngerti kuburan mas'um arhamu wa'afi wa'afu'an huwa jalil jenna tamas wa'u'us yang biasa-biasa paham gitu terus kita itu udah ngerti tenang gitu terus gue gak usah protes kenapa kita meyakini mojolayillah ilahi la'uwa'u orang kafir 10 tahun mojolayillah, lelah bisa jadi apa? ku lillahi jenaka'faruh asal Iyan tahu yang langsung yukhar lahum mako salaf sekali dia berhenti kekafirannya yukhar lahum mako salaf terus saya ada yang liwat-liwat langsung terus saya terus gue mau ngerti itu aku kafir, bebas, sampe mati mojol apa? narakafir keterusan sebab itu membahas sekarang dia tahlili sampai di Alhamdulillah ada yang tahu orang-orang yang bisa menyebabkan orang yang ada di Alhamdulillah ya Tuhan yang aman tidak kemampuan apa-apa yang ada di Alhamdulillah dan tidak berpikir ada yang berlaku yang berlaku di Alhamdulillah setiap ini saya berlaku saya berlaku saya simbol-simbol atau gendiru-gendiru agamanya Allah misalnya bisa jadi gambarannya kelawan misalnya jadi itu sudah harus bisa jadi misalnya gambarnya kelawan berburu fil ikhramnya yang dalam panggara jadi termasuk ini kiswah Ka'bah ngobong Ka'bah gitu ya siarib jadi ini namun taswir ya taswirul mas Allah itu diantara gambarannya kasi jadi fil ikhram wala syarul haram maka dia bisa jadi salah faham maka dia bisa jadi salah faham maka dia bisa jadi khatam maka dia bisa jadi khatam jadi khatam itu khatam itu khatam jadi khatam di medinah itu adalah islah nabi dahulu berkata ya di liat roju karena itu orang-orang yang suwan aku roju tapi pikiran itu pikiran itu kamu mulai kamu mulai hati itu khatam 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 berkata wala hasil rawan yang nabi berkata islam baru mulai ini cerita mulai nabi kan ngelola iblis sodaka an amus sodaka itu dikelola sama sahabat-sahabat jadi orang yang sodaka waduh sodaka sapi dikelola sama sahabat wala hasil orang ini mulai terus garong aset-asetnya orang islam saya mulai itu yang aman aduh kan medinah putih ternyata orang itu setengah sholat nyolong tapi di atap mereka mereka mulai disini agama itu bodoh yang ada orang kafir itu nyolong sama nabi ya kalah mereka yang ada orang kafir seorang sahabat ada orang yang nabi macam-macam semua itu tapi jatiru ternyata religius ternyata religius religius itu senang kabak bareng musim haji kewan-kewan colongan itu dikelola 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 dan itu hewan yang mau diperuntukkan kabak sahabat-sahabat yang ngeleng dan itu waduh colongan semangat wah itu ditangkep ya itu ditangkep itu dijaduk sampai pengirahan dikelola sama yang ada kalau dikelola ini kita berhubungi nabi batman inbar ternyata dari imam toba tadi yang dimana ayat ini orang-mukmin mereka orang-mukmin sampai menghalau hadiyu sampai dikirim jadi saya seperti dikirim nih dengan ulama itu macam-macam jadi hati-hati ngaji saya juga reporter tapi ya terus simpulnya nanti mancolongan di badian kabar ternyata apa dilarang kekau apa di... apa di... ya ya terus simpulnya mulanya ada di wangah bingung terus simpulnya nanggungnya rasa nyatanya apa dia lo kalau lah ya... cangkemmu rasa di wangah ya biasa gak mau lagi kami lah mau muta amin muta amin muta amin jadi dia mengatakan jadi dia mengatakan karena kanji nabi yang meresaknya karena itu hasil sulian normalnya akan baliknya tapi ketika sampai dikirim menolong Ka'bah ini kok orang-orang dihalangi itu juga nanti Ka'bah berarti Ka'bah menerima hasil menariknya menariknya tapi orang-orang dihalangi itu kecangkemban maka kalau saya karyalansori pokoknya ada yang ada itu menganggap wakil atau amin pokoknya tahu ada kejadian tapi tidak bisa komen rasa apa? jadi pokoknya tahu terus dia hukumnya pokoknya tahu rasa rasa dikomentari rasa jadi hukum jadi wakil atau amin wakil atau amin itu satu kejadian ya sudah itu kejadian kejadian rasa jadi apa itu panduan apa? hukum ya sudah seperti itu nah karena sohabat-sohabat ingin menghaluiku terus orang ayat latukin lu syairah jadi ini aku kalau ini penting kalau aturkan memang tidak kadang agama ini ya aneh kalau wajah ini mohon saman rukun daripada saman makhlum kok keliru malah rekod ini aku mohon cek dari sekian kitab memang sama sanatnya sama sanatnya sama ini yang diceritakan imam sawi ini wa sahababu lalu hatam bin surat ata'al madinata wa taraka khilahu wajiyushah wajah rasulullah rasulullah bin afsih itu kurang hajar jadi hatam hatam itu datang ke nabi itu bawa pasukan sebenarnya dia ke medina itu bawa pasukan tapi tidak ada perbatasan mulai ini uang mengakali masalah saya pasukan lengkap tidak ada perbatasan pasman nabi ini dewan bawa rasulullah bin afsih jadi ini pasman nabi dewan jadi gayanya seperti orang tulus sampai islam dewan waktu itu asbah rahmin nabi wakul wajib wajib wakul 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 raih ini raih kafir jidangnya jidang bodoh karena orang jawa tuh bisa jidang biasanya nabi nabi tuh jidang raihnya raihnya raih kafir, jidak, eh jidak ghadir, ghadir tukangnya ghadir gak sama kan mau tukang bingung, enteng bingung ghadirnya ghadirnya bingung, dipanggilnya mau nganggur, gak sih bingung, suan kiai bingung, suan-suanan bingung maksudnya bingung sama suan kalau aku ada yang dunggu tapi pengirahan ngobrol, itu juga apa-apa karena wassalat an nabiya sallallahu wa alihi wa sallam ketika wassalat itu kakamu an nabiya kakamu an nabiya, kakamu an nabiya ya Muhammad ma tak muru an nabiya jadi aku, itu mau ngobrol apa-apa ya tak mau jadat Allah ilaihlu anna muhammader nabiya normatis aja wa ikomu shalat wa iktaus tapi, ya tak akan shalat, zakat ini juga, fakaw lah hasanan, apa yang mataharan iya an nali umar, la akkaw amran dunahum kita ini tersistem negara kita ini tersistem umarok itu beberapa amir, negara kita ini punya beberapa pembantu la akkaw amran dunahum saya tak akan memutuskan sesuatu tanpa pertimbangan mereka sepokoknya walhasil ini aku mau ringkas mawan akhirnya walhasil mulai bareng mulai bareng mulai ternyata pasukahan itu digogarong medus api kalau maka nafil amil qabil ja'a wa ma'ahu tilkal ibil walonam qut sakoha wawah ma'abani pakar wawum ashabu khilfi nabi fahab wa ashabi rasul ayak khuduha mingu ternyata setelah dibawa pulang musim depan diku kaji apa dihadiah sohabatnya nabi apa diha ternyata di pengirahan raul ternyata dihadiah apa dihadiah berarti pedos kecangkemban sepokoknya tahu ada cerita ada apa sepokoknya ada cerita tapi aku mau senangannya ngeleng berhasil kancana tapi saya berhadiah sepokoknya ada cerita jadi kira-kira ada cerita jawa itu wakil atau ini itu zaman muntuk pengganti gak asap tapi kok sepedi ya sepoknya ada yang jenis tapi kalau jawa mabum syaratnya didikiai itu besar orang-orang yang goplo kecangkemban apa besoknya ada jadi yang nak bodoh itu juga gomankan mabum semuanya ketakutan ini bodoh orang tidak orang hanya orang jadi akhirnya sampai kekandungan Nabi sampai kekandungan Nabi sampai kekandungan Nabi ya akhirnya akhirnya lolos kenapa? lolos jadi enggak tahu dia-diai pedos seperti ini koruptor karena kecekel berarti mirip itu kalau tidak selesai mengapa tidak hal-hal-hal-hal selesai adalah ini berarti ada koruptor yang ingin umrohkir oleh yang larang kalau disini ada colongan ya tahu tiga orang berangkang tapi juga halal tapi menengah itu karena aku lepas kayak gaya menengah salam aja tumpuk karena aku dimakan haram kayaknya mau gampang aku lebih pedih tapi itu itu lebih hebat tumpuk gak digun aja mau panggah kayaknya apa-apa aku juga mau cahayatim makan cahayatim makan bareng haram biasanya ada yang kalau tidak apa-apa langsung manfaat tidak ada ratan-ratan, tidak ada pager apa 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 jadi daging malah merokok semangat ya itu karena jika ada batang yang diharam itu kalau diharam itu merokok apa apa semangat, kan ada sinyal jadi daging yang diharam itu merokok itu hanya sinyal, terus berburu apa apa? tapi daging yang diharam itu merokok mereka ada sinyalnya jadi daging yang diburu merokok ingoupe yang diharam itu nampaknya terkenal jika laku disini yang dibukti dan itu dibuka Ukilada. Waya makanya yukol laduhi minisajaril haram liyaman Iku maha perkorokan agang onopoma Iku yukol laduhi itu dikalungi apa mabihi Iku yukol laduhi ini gai kalung apa bihima minisajaril haram ini sangking tanah haram Iku maha perkorokan agang onopoma yukol laduhi digai kalungan apa bihima rupanya minisajaril haram misalnya songkos sajaril haram liyaman itu jadi aman sepupu Jadi ini kalau orang Mekah ingin pergi ke luar Mekah, ini kalungan tanduran-tanduran khasnya tanah haram, itu sandinya dulu artinya gak boleh diganggu dulu kayak ada kesepakatan siapa saja yang pakai simbol tanah haram berarti gak boleh diganggu caranya ini gua maha jari haram yang isi orisinil, yang isi apa? orisinil, itu kayak sandi lah ya sami lah, mulai sekarang juga sama kan misalnya samian haji kan dikegelang berarti bukti yang kajimu boleh gali ya semua mulai dulu ya orang itu butuh tanda butuh apa? tanda diganggu, yang menggaguh atau menurutnya minisajaril haram itu berarti dianggap aman, itu tidak akan dianggap aman, itu tidak akan dianggap yang bisa dianggap dan menggaguh syarokabela dan orang yang orang yang menggaguh dan yang tidak akan dianggap ini terus kita tahu, ini kita akan beritahu yang belum menggaguh syarokabela yang dianggap ada yang dianggap atau itu bisanya yang kita lihat yang akan dianggap yang akan dianggap apakah ini tidak akan dianggap yang memenuhi airiskan merobohi waritwanan dan orang-orang yang nyaman orang-orang yang meroboh itu kaji orang Mekah yang ingin saya lihat pengirahan, nanti di ruangnya nyolong-nyolong hediah ini kakak kakak iya gitu pengirahan menghentikan orang-orang yang meroboh itu orang Mekah yang tahu nafadlam merobohi wah itu anak iya gitu makanya yang tahu ini rujuk orang Islam yang ayat ini loh walaupun yang aman kan itu orang Islam orang Islam yang ganggu orang yang yabtahuna berarti yabtahuna itu aman yang kena hitob apa orang itu? yakin? pinter tulis itu maju jangan gunanya jangan gunakan kalau orang itu boleh, pinter walaupun yang aman kan yang kena hitob jadi yabtahuna itu yang kena hitob apa yang objeknya orang iman yang ganggu orang yang meroboh maka yabdahu nafadlam mirrobbihim nah jantung nganggur duwe nganggur duwe yang wawah, yang aswabin nuzul minhu sangking Allah bikosti kelanejo baitillah ilharam tapi maksudnya bisa mihim al-fasid maksudnya ngamuk tapi mengklaim gue ridhani Allah bisa mihim dari persangkaannya wang kafir al-fasid dikang rusak tapi pikirannya wang kafir tapi itu benar, orang yang kakbah nganggur duwe colong maksudnya gue biya lu gak terima apa gak terima, kalau mereka yang kafir nganggur duwe colongan, bersetatus iabdahu nafadlam mirrobbihim maksudnya komentar itu bisa mihim al-fasid artinya ini, kalau gue nganggur mekah orang islam, duwe halal nganggur duwe colongan tapi nganggur duwe colongan itu bisa mihim al-fasid al-fasid dari maksudnya itu cara pikirannya maksudnya terus maksudnya tidak dikanggur bahwa ada maksudnya ayat ibarat itu sudah rawamah hukum ini saya ingin ngorokak orang itu duwe islam ceritanya itu sudah berapa ceritanya itu sudah berapa yang kenapa yang berapa yang berapa yang berapa maksudnya ini yang terjadi tapi jika ceritanya itu itu berapa yang terjadi dari masyid yang terjadi kalau cari masyid karena itu ngomong-ngomong ulama iraqa yang ada dikatakan kalau ada lagi dan ada mensuhun ayat kauluhu wala syaral harama wala hadya wala al-kala'id wala aminah kauluhi ayat ibaru'ah ayat jin siyah izin nasih aksarumin ayatin falmansuh ma'adha kaulahu wala tukhidhu syair Allah falaisat mensuhuh iya jadi, jadi mensuh itu yang didaun mensuh itu tidak semuanya benar yang mensuh itu mau wala aminah betal haram tapi nak latukhidhu syair Allah tetap orang itu mensuh jadi ayatnya satu ayat yang mengharap orang mensuh menurut ini tidak benar dimaksud kan ingatkan latukhidhu syairah kamu jangan pernah menghalalkan sesuatu yang sudah jadi syarnya Allah tidak pernah halal dicabek-cabek atau dimaki-maki atau dilecehkan itu kemungkinan mensuh ada tidak? tidak sama jawab saja tidak mungkin kan? saya ulang lagi ya Allah melarang orang iman menghalalkan atau mencabek-cabek atau melecehkan atau menodai Syair Allah mungkin enggak itu mensuhuh mungkin enggak? saya mungkin mensuhuhu adalah hewan-hewan colongan itu dulu pernah boleh dipakai hadiah ke Kabbal pernah boleh dipakai hadiah ke Kabbal itu kemungkinannya mensuhuhu enggak? mansoh karena tentu sekarang aturannya tapi kalau simbol-simbol ma'alimah dini atau syair Allah itu selalu gak boleh dilecehkan itu kira-kira mansoban gak? makanya kata Imam Shawi yang dikatakan orang sudi gak semuanya benar yang manso itu setelah latuhilu syair Allah tapi kalau hukum latuhilu syair Allah itu masih berlanjut ilah yungil tapi kalau ngalim ngantinya lu bicara ayat kok separuh di mansoho malah ini mesti beberapa orang ngalim harus benerannya lalu ngalim paham? paham? ya, saya paham ya, saya paham ya, saya paham pecah seorang yang berarti karena guru itu ibadah badan itu ibadah jadi seorang yang separuh malah ini ngaji saya berapa ngalim beneran ini kalau terangnya kalau ngambung hajar aswa itu juga sunat sunat ada orang sunat tapi dari nabi tapi kalau saya menuruti sunat terus terus berusaha sampai orang nganti ngidak-idak hukumnya haram jadi kalau saya menurut saya jarang pengajian itu salaman kalau di Jogja saya menurut saya saya menurut salaman kalau misalnya salamanku sunat karena-kara salaman terus rebutan jangan lupa hidak-idak malah haram jadi salamanku sunat tapi orang rebutan terus kemudian salamanku orang anggur diolak wala malah malah jadi demi sunat hidak-idak kadang tidak malah tafsir jadi orang itu ngaji dan mengerti kadang-kadang di salaman kadang-kadang kalau orang-orang dicucuk wajib salaman orang yang menurut saya kalau tidak hidup tapi hukum itu hukum itu ada aturan itu ngambung khacar aswat itu sunat tapi ketika berdesakan jadi jadi ini hukum itu karena nanti ada sekian tahapan pasti dalam hukum itu ada sekian bahkan ada tahapan ngambung khacar aswat itu kesunatan komentar itu Sayyidina Umar yang ngambung khacar aswat ada komentar alim itu anak-anak kajar tidak terlalu tanpa kalau anak-anak itu Rasulullah itu saya tahu kamu itu batu munggu aku rauh nabi ngambungku itu sudah sudah hubung aku rauh nabi ngambungku itu melak ngambung tapi aku tetap rauh nabi itu tidak terlalu aku rauh itu tidak terlalu padahal kita di fekki itu ada aturannya kalau ngambung khacar aswat Umar tidak mau komentar terus kita penyalaan Umar itu yang kita lakukan orang di sini seperti Umar goblok mau kita 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 terus Umar dalam hal ini tidak bisa diikuti kita selamat dikomentar Umar tidak apa diikuti paling pintar yang waki atau yang pokok itu tahu jadi jadi gampang nah kenapa demikian karena begini sampai enak cerita ketika Rasulullah ngambung hajar aswat atau ketika sholat di ka'bah itu orang kafir pinter-pinter orang kafir saya mengatakan orang Yuruh Muhammad yang hanya tidak akbud asna yang tidak di Muhammad ini ini yang menyebab latak uzara Allah ini juga yang mengabungi batu yang sangat mele karena umar umar orang kafir ini konteknya beda zaman itu relevan si Tina Umar ngendikan itu zaman itu relevan untuk meneguhkan bahwa fil-islam itu tidak ada oleh Allah yang yang berbual tapi sekarang tidak ada orang kafir yang seperti itu orang kafir yang seperti itu masih masih hati umrah karena ini bisa travel-travel yang bang itu itu roto-roto bus-besarnya kadang tidak Islam dia nanamkan itu investasi bisa misalnya aku ya misalnya aku kafir dia 1 miliar dia 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 tapi dia 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 hati-hati dengan dia itu masyur di Jakarta ceritanya tapi itu haram tapi yang itu itu tapi zaman akhir jadi ternyata sebagian sebagian semua semua sebagian kadang permainan Hai pilih jajaran karena ini semuanya sudah misalnya sampe kafir orang Inggris di pesawat orang Indonesia musim haji orang itu bisnis nih? itu sebagian pilotnya aku sering cerita orang awam kan orang guru tak takut pak pas sampe kajiu sendiri orang yang Perancis itu kok kenapa? aku takut orang Perancis, aku takut orang Perancis dari sebuah bahasa Indonesia itu kalo musim haji itu kan banyak yang sebenernya kan banyak pesawat yang dari Perancis pelakati Garuda itu penerbangnya dari Perancis makanya hanya sampe jeda itu pintar tanah Mekah, Mekah Merdina itu nggak jadi pusat bandara karena nanti kadang pilot itu non-Muslim iya misalnya kalau Donald Trump datang ke Mekah kan gilm-gilm harus di jeda kalau ke Mekah kan tanah makanya tanah apa pemerintah narus Saudi bikin ibu kota itu di jeda karena pasti punya tamu non-Muslim terus dipikir paham ya padahal ngomong tak kok, masak mekara ibu kota di goblokin, makanya ibu kota itu meragam nah, nampok Donald Trump ya nih Mekah Mekah itu Perancis juga, aku senyum Perancis bisnis, terus kunanya jadi orang afer saya itu yang musuhannya kita itu jarang, mitra malah padahal ngomong tak apa padahal ngomong tak apa itu itu zaman akhirnya ini ada cerita ini aja kaget itu di kunanya kuno itu kakbah itu, itu semua itu nasibnya kakbah itu ini Mbak Muzali itu di riwayat sempat sampai komennya hatisnya bawa orang dari Nabi Muzali dari zaman nasibnya kakbah itu padahal ngomong tak bisa 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 akhirnya ini ini akhirnya komen berkata 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 penuh kepentingan berkata itu dipahami jadi Mbak Suti meyakini yang tahu nafat Dami Rabbimah Ridwanaku bisa mereka alfaz tapi keyakinan itu itu berkata keyakinan orang kafir pasti itu alalah orang kafir zaman itu yakin betul kalau apa yang mereka lakukan itu benar jadi Mbak Suti wahada Mansukun biayati apa artinya artinya kalau menurut cerita tadi khatam atau khutam tadi kan berarti dia ke Mekah dibolehkan kalau menurut cerita tadi boleh kan bahkan waduh colongan pun tidak boleh di aru-aru berarti kan pas itu boleh kan orang kafir ke Mekah tentu yang seperti itu itu Mansukho karena setelah itu ada periode intamal musyrikuna dan jatuhun walayakrupul masjidal Amin tapi kata Imam Shawi kalau kamu katakan Mansukho satu ayat itu problem juga karena hukum latuhi itu syairah itu akan abadilah yamin kiamah makanya Mansukho itu guri beriku berlatuhi jadi seayat mengharap orang Mansukho sengguri makanya kena ibu-ibu alim makanya kena ibu-ibu alim satu dua contoh seayat yang ngarep gak Mansukho sengguri lakuk roh ini berkaji jadi harus kaya orang alim takit gimana dia boleh ngerepek uciones walayakrupan tukar alim semua seperti dirawati perintah yg makanya sangat haram walayakrup enakrup ayam 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 gaya ayam yang ada yang mempengaruhi misalnya, waruh Bama Aksabah Sanin awal, taknisan ingkana dikatakan maksudnya, kadang apa, mau anasalimi apa, kadang mau anase mudhaf, atau mudhafare mudhafileh, itu kadang saling mempengaruhi ya, semasyur contohnya, inna rahmat Allah, koribum, nilai masyid jadi, karena masyid ini koribam, korahmat itu, koribun itu mudhafara tapi gara-gara, inna rahmat Allah, didilak Allah, mudhafkar berarti rahmat oleh, nganggu muthafaka, ngangguin apa, mudhaf jadi, itu istilahnya, waruh Bama Aksabah Sanin awal kadang, mudhafileh, itu mempengaruhi apa, mudhaf ya, maksudnya, temen kita, maksudnya wala diriman aku, menjari maksudnya nafsir kan, yaksiban, nakum maksudnya, 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 kadang mergawek, itu bingung, maksudnya jadi maksudnya, maksudnya, sampai mempengaruhi, kalau yuk alfiah ini, waruh Bama Aksabah Sanin awal kadang mudhafileh, mempengaruhi mudhaf, awal itu, maksudnya mudhaf, ya di sini, rata muhafala itu, saya lalu ya, mudhaf, wanya, usapa beri zaman kulau sekolah itu, gampang bucah, tapi, di MGS, itu ramunggah suan bapakai, bapakai, itu tidak terkenal, api yang itu rapat, itu ramunggah, itu ramunggah terus, di sini ramunggah, di terminal, bang agar digertamu, terus, yuk munggah itu yang rapat MGS itu, dibahas alasannya, nanti, nanti di terminal jadi orang nakal lah, orang yang kedosa ini tak ngunggahnya, dibangkan jadi orang nakal darun mafasid, muka damun alam ceritanya itu berkembang ngebocah, berkrumu akhirnya jadi masif, jadi gerakan masal diwarai kancah-kancah ini, itu yang ditakui orang yang luku, Gustaf Pahaya karena ramunggah nih, ggb, ini ya berkumpul, безlemmu ramunggah, tentu rancong, tidak munggu tidak mengemas tidak mengapa, tidak mengapa tapi yang ini adalah ilmu itu, itu, ilmu itu macam-macam misalnya orang awam sholat cara pakai rasalah ikut umanisah dia tidak rapuh sana malah orang dia tidak rapuh sana tapi dia coba bantah dia tidak rapuh sana tapi kamu kapan-kapan diwarai tapi umanisah umanisah kamu marahkan kamu sementing saja kamu tidak rapuh umanisah sholat maka itu adalah yaksiban maka maknanya sudah sampai mempengaruhi yaksiban sampai mempengaruhi untuk mengisirah kamu apa ketika kamu bifat khidun dan suku maknanya bukti kamu ketika ketika kamu mau kan orang-orang mau kemantel kan sampai orang-orang yang menyolong kudusih gara-gara mantel kudusih dikolong orang yang menyolong apa-apa pun dilarang sejak kemantan kamu mereka menyolong kudusih terus orang yang menyolong kudusih tidak larang tapi zaman itu tapi saya masih suka saya tidak mencoba saya kamu tidak dilarang satu kaum yang zaman itu melarang kamu sehingga kamu mempengaruhi sehingga kamu kuasa melarang orang mempengaruhi sehingga kamu mempengaruhi jalan-jalan zaman itu tapi karena saya masih mencoba saya tidak mencoba saya tidak mencoba saya tidak mencoba saya tidak mencoba amin dan saya tidak mencoba karena orang yang menyolong yang menyolong kudusih di masjid haram Allah melarang kami antar dadu yang menyolong kudusih di masjid haram misalnya orang-orang yang menyolong kudusih di masjid haram misalnya belkot ini kelarga mati ini 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 sangat sangat yang mengajikan seperti pengirahan yang zaman yang yang sebut yang Islam itu roto-roto yang mantan yang 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 di zaman Nabi yang 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 itu yang 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 kita kenal di zaman itu yang Islam kita yakin sebagian abu talib mata alal iman orang-orang yang disebut mata alal Islam yang yang itu yang 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 itu yang 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 akan menyenangkan kamu dengan kalimat kalimat Allah makanya itu kan jadi perdebatan di kita aswajah apakah anutku bisyadat ini sartul iman atau sartul islam misalnya kan hanya sartul islam untuk mengedrohkan ahkam duniawi itu butuh anutku bisyadat karena dengan dianutku kita perlakukan dia sebagai janazah muslim tapi kalau iman iman kan mujarot iman itu kan fi'lul khalbi kalau islam kan fi'lul sehingga kalau abu talib pernah berkomentar muhammad saya tahu agama kamu itu agama terbaik itu komentarnya orang mu'min atau orang kafir makanya itu kan menjadi muhtalaf alai makanya kalau menghentikan abu talib orang-orang hanya bilang menurut yang dohir makanya dalam tarik-tarik ya sudah ya sudah seperti itu saya ingin sama tak pedih kenapa nabi begitu itu mentoleransi dengan orang yang kafir-kafir zaman itu zaman saya pikir ketika nabi dewan rungan sahabat yang mendungi ya abu talib ketika ada akobah yang mendungi Syed Abbas padahal pasti kamu amun nabi sendiri abbas terus muslim mau kafir jadi kafir jadi itu juga gemar terus menghiasna orang kafir saya itu alasan kalau zaman nabi dewan yang ada orang kafir orang kafir zaman nabi yang mendungi nabi Allah zaman itu kafir nabi pertama hijrah di Medina sampai Abu Bakar menurut jalanan itu abduh bin Uraib itu adalah Islam yang menghaji makanya orang yang menghaji karena ini agar orang yang ceritakan itu dikualasan aliran liberal kalau-kalau bukan orang kafir apa-apa jadi berbicara saya yang bantah itu ada yang ada yang ada pelang-pelang-pelang media masyarakat itu kereng-kerengan menurut jalanan kalau orang yang berlaku ada yang liberal sudah seorang yang berlaku dan saya yang berlaku ada yang berlaku berpumpul dengan diri kelahiran-ranya Medisya itu bentuk-bumpul juga ya bener-bumpul juga di belakang berat dulu akhirnya yang berlaku baca kita kira-kira aku cari akhirnya Medisya dari kancaku orang Medisya itu jadinya buju ini, lihat ya, buju ini ayo rapati ya kalau ada yang dikonca kiai kan jadi bapak kejelakan bapak, dia bersalin, buju kesunatan buju ayo meriksa raih sota lamin ribet buat buju jangan-jangan saya bayangkan misalnya di buju misalnya misalnya, waya, koper gak medsosan misalnya saya orang umi mikir, itu kok rawisho gak diwara ya raro saya senang tafsir, terus di nama ini serak obter, senang pengiraan suwiri dan suhanallah, bihamdi adet dan khaldihi warita nafsihi wa sinah ta'ra simet serak obter, semua asyik pengiraan, mengeluarkan ketahuan dikitab umat itu, apa itu rura isho senang-senang tapi rati duit ya raro, raro, rati duit raro, 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 raro jadi kalau dulu nabi mentoleransi orang kafir itu kafirnya sepuluh zaman itu masih mengikuti kafir itu Abu Talib, Syed Abbas itu orang-orang yang luar biasa melindungi nanti ya nanti ya kalau kamu comot kafir itu, kafir yang mana? yang perilakunya kayak apa? yang rapotnya? kayak apa? itu ada dari uang liberal di Gidali mencari bahwa kafir si umat yang ekstrim ada raro, raro, k facebook ya kalian mengikuti nabi yang dindジekim ini so, itu masyarakat nabi yang dititikan dengan sahabat ku yang hijrah karena nabi mengikuti sinton Ana, fimanatin, min kaum akuti suku Quresh, suku Bani Nasir mesti mendosongkan aku karena aku dilindungi paman-paman ku jangan pakai paman yang dilindungi kafir-rabo-muslim jadi orang-orang mengaji benar-benar duduk perkara ini jadi kafir yang dihapikan itu kafir yang mana jadi kancang yang liberal itu kafir betul atau orang kira yang seratnya mau betul lah semua ketinggian ya orang-orang orang ayatnya jelas satu orangnya kan jelas orang-orang kafir yang gak punya reputasi ngusir kamu tidak punya reputasi ngalang-ngalang itu beragama itu Allah tidak melarang antabarurum kamu berbuat yang Allah larang adalah kalau yang punya reputasi ngusir kamu musuhi kamu Allah melarang kamu bermualah ayatnya kan jelas itu apa kok dia ngomong mau ngerame ini ayo gue ini bodoh kok dupedini loh tapi kalau apa yang gede ngira-ngisa ngurah mati Allah semua ini dua-dua bocor apa apa yang ini tahajud orang rasanya enak terus utak panas BPKB jatuh tempuh BLN jatuh tempuh saat ini pelambiasannya orang-orang yang tinggi yang mati ganjang biasa kalau sering saya mau nanti yang sempat utak kalau jelas ketiga-tiga-tiga sampai rusak ini masing duduknya tenang pengirannya pengirannya tahu melola Firon Amrut Haman ya tenang saya melola kafir-kafir amatir berapa biasa menggunakan saya terlalu kuat diusankan ini mengrusak Islam Islam itu juga pKI Belanda Belanda yang Jawa tidak mengatur pKI ini itu juga mengrusak Islam Islam terlalu kuat apa yang saya ingin pengirah kondang tenang dengan reputasi pengiraan ngelola islamin Indonesia mulia ada pk ilon tuh wah contohnya si ngwajijalah kan ya oke yang ibu ibu pinter sama nani ya oke berarti aman yang ibu ibu bodoh sama nani coba aku ibu ibu bodoh ibu ibu mereka mau keadaan muta amin yang ibu 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 bodoh ibu ibu mencek muta amin lebih berharap muta amin jadi tenang mau orangku sekali-kali mikir pengiraan pengiraan itu ala belisein karena mikir islam teman-teman itu salah salah itu merkaranya islam itu sederusi pengiraan masyur Sidina Umar kalau tak cerita sidik ini pembukaan Sidina Umar itu ibn Umar itu yang dalam-dalam ngomongi orang, bapakmu biye seluruh teman-teman, sepok orang yang wasiat halifah itu sepok untuk ngomong orang 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 yang berharap tapi dengan analogi, orang yang berharap orang yang berharap terus ditinggal gelangkang dengan alas itu orang yang berharap muda amin tahu orang iya yang muda amin dan Amru Muhammad, A'adham bin Amril Hanam itu urusan umat Nabi yang berharap dibanggar urusan berharap tapi ditinggal gelangkang, mati rapamit itu karena berharap iya kudu, wasiat dan jelas apa penggan? tapi ketika Ibn Umar matur mengabari tentang analogi tadi kiasa, jawabnya kan jadi Umar apa? yang selalu ada yang berharap di dunia, Allah yang berharap di dunia, di dunia, di dunia, di dunia sepok orang yang berharap tidak ada yang berharap agama itu tidak ada yang berharap agama itu tidak ada yang berharap tapi kalau orang yang berharap kalau orang yang berharap di dunia, orang yang berharap itu tidak ada yang berharap tidak ada yang berharap jadi orang yang berharap misalnya aku berharap aku mau tidak ada yang berharap kalau tiba-tiba kita tidak berhenti yang selama ini itu ada problem jadi biasa wajah jadi kalau mikir Islam maknanya mengatakan Islam juga mikir kalau Islam tidak bisa mati terus tutup saya sudah dikabungi itu pinter di sini juta Islam yang melakukan ya apa yang jalan lalu keren itu wajah keren itu wajah apa yang berkuran lanyakan ya wajah agama ini akan baik-baik kalau aku mati juga biasa nggak ngara kalau nangisih sampai kalau semulang sop wajah kepek sop biasa sama kalau nangisih mati ya mati ya sesuai ayah pasti sesuai kontra tapi kalau nangisih Islam kaya-kaya aku sombong tapi kalau nangisih mati ya apa-apa mereka juga faham ceritanya tapi baru ceritanya itu tidak saya tidak tahu masalah dableh saya saya Nabi Muttalib kadang dableh saya pinter dablehnya orang alim juga pinter tapi seriusnya orang duduk sampai nak ceritanya Mbak Nabi itu orang tahu kita Abdul Muttalib saya Sayyidu Qurayshin Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab kemudian dulu memang tokoh-tokoh Quraysh mulai saya mimpin namanya Sayyid Abdul Mbak Nabi Muttalib jadi namanya Sayyid Abdul sumpetan kursus mimpin karena pas Abrahani itu orang Abadi ngerusak Kakba Masyur kan ceritanya Abrahani itu Abrahani itu tidak salah orang-orang apa yang ngapain di Abrahani itu yang mangel itu perkaraannya kayak Kakba tandingan orang-orang yang di sini orang-orang yang di sini orang-orang yang di sini di sini jadi mulai di sini Kakba itu aset ekonomi mereka nyaman itu mangel Kakba itu di sini orang-orang yang di sini itu ada duit jadi mulai di sini Kakba harus dipandang aset orang-orang yang di sini dari bisnis yang di sini harus pintar tapi saya juga terus-terus akhirnya kayak Kakba tandingan sampai orang kursus sampai orang Mekah di sini mereka mantel Kakba itu tapi soal hasil terus dia sumpah Kakba yang asli itu di sini bareng dia ini pasukan gajah itu itu takok mana sehidu hadal wadi misalnya ada yang itu lembah mana sehidu hadal wadi jadi wadi itu apa? lembah lembah di sini dijawab Abdul Muttalib dan itu Kakba itu mulai dulu teori perang itu harus melumpuhkan musuh caranya untuk-untanya dihabisi disita caranya ini dimana ini termasuk untuk ini Abdul Muttalib itu harus disita bareng takok mana sehidu hadal wadi dijawab siapa? Abdul Muttalib itu enggak itu menunjukkan nabi ini itu dibawa dengan Nurun Nubuah seperti ini Abdul Muttalib itu abrara itu seket itu biaya-biaya nabi ini tidak ada apa? Nur Nubuah Masyur kan itu karena cara teori dibak manakim teori-teori berjajikan sarau dan sarau Nurun itu kemudian untuk dibakar itu abrah sampai sanggit segar kita-kita ini butuh berembut sama anda karena anda seitu hadalwati tapi saya saya ingin saya ingin menunggu jejak saya kita ini hingga sana kan betok kemah besar kalau perang kan bawa kemah besar tapi saya ingin menunggu jejak saya kaum saya tidak berhidup karena saya tidak boleh tertandingi saya ingin menunggu saya saya merawat ini saking di bawah ini saya buat saya bahwa nabi saya saya ingin menunggu orang-orang yang ngerteng tapi mengubah terus lurus ya akhirnya Abraham malah ngalahin lugu ini saya harus pergi setara untuk lugu ini dua kaum saya tidak tidak terima tapi Abdul Taleb ini saya tidak tahu 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 berhormatnya siapa? Abraham kalau kecewaannya Abraham Abdul Muttalib saya tidak tahu saya ingin menunggu Abraham mereka takut ini semua orang takut sama saya karena kakbah mau saya hancurkan dan semuanya menyerahkan untanya semua hartanya asal kompensasinya saya tidak jadi menghancurkan kakbah karena orang-orang Kuras ketika ditanya bagaimana kita sudah lah harta kami silahkan anda ambil sementing kakbah jangan jadi hancurkan jadi jika tidak anti-bikol orang-orang Kuras jika tidak dia menghasilkan nah kompensasinya asal Abraham tidak jadi mengancurkan kakbah tapi Pak Sardun Muttalib mencok keras semoga aku yang berhormat itu kerja itu Abraham wah semuanya aku kehormat saya anggap itu kita yang paling benar paling di akhlak jepul itu betulnya nilai waktu yang maju pengen ini itu kita pasirkan semua enggak sampai di serana aku malah lagi sama saya bisa sampai diaret nggak orang seng魔 apa-apa masalahnya orang seng魔 apa saya mereka saya 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 jadi aku harus Shakespeare tapi... dia terus mencari aku melihat berapa begini dia masih ingin Clearly aku tidak diurusi dia terus menurut aku aku terserah aku akan berigit jadi kayak apa? was itu dulu aku nggak ngelak dia lagi aku tak dibeli sampai kebakaran tiba-tiba yang keduhnya jadi mulai disini orang kafir kan, kalau orang tidak kedunyan, segan, karena mulai kedunyan ya masalah jadi tablet itu kadangnya penting, tapi kalau ada Taufit karena aku termasuk tablet, mikir Islam dengan teman-teman aku yakin Islam itu ada sih? itu juga sih nanti aku mikir, aku ya, untuk-untung ke Islam bareng kayaknya mikir Islam, ada pengajian, itu tak untuk orang-orang biasa, ya orang-orang menghidupi Islam dan dihidupi biasa, ya orang-orang pengajian, ya dihidupi biasa, maksudnya orang-orang tahu, ya orang tak beris biasa, ya orang tidak tenang, biasa, ya walaupun akhirnya, oke, orang-orang dibalik terus Abdul Muttalib itu masyur, terus marah nih kabah nyekali khala kutul bab, ya orang-orang itu gimana? gantungan pintu orang-orang itu, buderan gimana? gimana gantungan ini? gantungan itu? nah, dari sana saya nggak nganggup saya buder itu nanti saya mesti buder itu, gimana? lawan-lawan kuno juga mesti gantungan itu kemudian disebut khala-khala kutul bab, mereka mesti desain itu nah, saya ini kenapa ini? apa itu? apa? gagang gagang orang-orang, apa? gantungan orang-orang tahu juga sengarang mesti hendel hendel, ya orang-orang suka saya ini hendel, saya ini kan macam-macam, sebenarnya di saya mesti halak iya, buntar, malah ini apa? apa? pas tamas, saya khala kutul bab, mereka ini khala kutul dia itu nanti ya Allah ini kak bayi jenengan, bayi tukang ya, ya ampun mana tak? terus kaum itu dicap melayu dicap melayu di dua gunung orang kok tidak ngerti kan ini? ayo, dilok maaf Allah untuk pengeran itu, bie jadi nggak apa? dunanya dirusak itu, pengeran itu? iya ayo, dilok apa? ayo, dilok ini ayatnya alam taro kai fa fa ala roh buka ya, saya mereka ingin dilok lau abdul mutwalib sahabal ini roh kabim ini Qur'an ini apa itu dilok? ya dilok, berkara-kara ini saya ingin melayu masya Allah ya dilok, terus akhirnya ada ababil ya masya Allah ini kadang orang dablek iya abe anak pantin mereka tauhidiku wah, itu berkata itu berkata ini kalau kami bernasibnya abomo lebih biasa nasibnya lu pikir abomo itu harus dirusi pengira ini kalau dilakukan pengajian itu abomo itu harus dirusi pengira tapi kadang-kadang gelap itu hiburan tapi orang sasak ngurusi abomo woi, itu harus dirusi abomo dan itu harus dirusi abomo itu harus diri tapi bingung itu itu tidak berkata itu biasa tapi orang takkan biasa tapi orang haram dan orang haram itu biasa itu biasa di SMA ya diri sana itu biasa itu biasa mengajikan itu itu biasa dan itu pangeran tidak masalah terpisah seperti apa tapi pangeran ini tidak masalah tapi kalau hatimu yakin saya uruskan agama itu jadi ayah aduan akhirnya agama itu tapi agama agama itu dia mengenai anak aku mati Fahamro Hilafah itu Bina Sita yang Majlis Surah yang Tufi yang Rasulah maknanya Rauh Dinahum yang Rauh Dinahum yang pas Nabi Kabudat Nabi Ridho mereka semenjak itu ada Majlis Surah, tapi kalau tidak ada PKS itu asli jadi Fahamro Hilafah Surah Binahum itu redaksi Surah itu redaksinya Siti Nahumah partai saya itu Niru Faham ya? Niru, jadi niru ya niru itu ya boleh tapi kalau ngeklaim kaya-kaya itu itu tidak ada istilahnya masalah hasil akhirnya diri tapi apapun itu ini pelajaran bagi kita sejak Sayyidina Umar orang-orang yang mengurusnya orang-orang yang mengurusnya orang-orang yang mengurusnya orang-orang yang biasa misalnya di santri dirumat tapi rasang-rasang pintar orang-orang yang mengurusnya itu biasa biaya-biaya itu yang membutuhkan tapi kalau mau ngeklaim terus pinter tafsir jalan teman kecewa itu biasa kalau misalnya bodoh ada yang mau wajib wajib jadi kadang-kadang belakang mereka yakin aku mau dirisi kalau misalnya berkata berkata-kata 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 dan aku keturah hormatku berkata-kata berkata-kata sampai keadaan itu saya berkata-kata saya berkata-kata sampai kalau ada soal berkata-kata saya yang berkata-kata saya yang berkata-kata saya yang berkata-kata saya yang berkata-kata jadi betapa Abdul Muttalib itu caranya iman itu sudah iman itu dengan sehari menurut yang berkata-kata dia berkata-kata seorang berkata-kata tapi menurut saya itu saya pikir Abdul Muttalib itu itu bukan yang dikhidratkan kemudian Pak Pak meskipun tidak berkata-kata itu saya berkata-kata Nah Muhammad bin Abdullah bin Hassim, Allah Hassim dulu didulur Abdul Shamsim didulur Muttalib, Muttalib itu yang lahirnya, golongan Imam Sinten, Shafi'i, Melahkan Imam Shafi'i disebut As-Shafi'i Al-Muttalibi, jadi waktu Abdul Muttalib, waktu Muttalib, Nah Abdul Muttalib baik kan jeng, Nabi, tapi nak Muttalib dulurin Hassim, ya dulurin Sinten, yang ini nanti di antara generasinya Sinten, Imam Shafi'i, dan Imam Shafi'i disebut Al-Muttalibi, Singkatain Nabi, 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 Nabi tipe Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hassim, yang ini didulur, mutal, orang-orang adun, mutal, aku cakap, kakarai kok aku bodohnya rasa bodohnya rasa bodohnya nah iya kok, nah siapa didulur? mutal mutal, iya, sama Abdusamsi, nah Abdusamsi ini yang lahirnya Bani Umayyah yang lahirnya apa? Bani Umayyah Bani Umayyah, Abdi Sofyan bin Harap, Bani Umayyah bin Abdusamsi pokoknya saya ngelahirnya, aku mikir apa-apa cuma aku beri roh sama-sama sama-sama saya pikir, Abdul Muttalib ada orang-orang Nabi, kok itu benar dengan anak-anak itu? Abdusamsi itu orang paling senang sunnah itu Abdus artinya, aku kudu yakin yang babai Nabi terbebas ke sihir kan gak mungkin kalau ada Abdusmu ngomongnya sihir paham ya? ya itu benar Abdus, orang itu benar paham ya? wajib bareng Sayyid Abdul wafat dari Nabi di rumah Abdul Muttalib yang jenaknya dari Nabi Abdul Muttalib ini rata-rata sebagian tarikh dari ini yang jenaknya yang jenaknya yang utus dengan Muhammad, wa sammihi da wa tahtihi Muhammad dan dari Abdul Muttalib itu suktiku anak-anak jenaknya Muhammad di anak-anak yang jenaknya Muhammad jadi aku kudu yakin mulanya kena apa dibak berjanji kalau dibuat gemi para kiai terus itu alhamdulillah ketambahan yang itu berjanji yang itu berjanji itu mengulang-ulang tarikh Nabi kita diperdengarkan tarikhnya lalu kemudian kita berseraroh maknanya dibak berjanji yang gede ngak nanti kita yang seneng rata-rata mau nyanyi buantar-bantaran wak gede ini wapik wak seneng ngikut terus rata-rata padahal seorang kota-rata yang disebut dibak berjanji itu luar biasa saya sama tak bedai orang Jawa yang soleh lah mbah keempat ke tujuh itu berseraroh kalau orang jahiliar mereka lalu lalu mbah-bah nabi orang kuras mengikuti saya tahu Islam ngalahv abu jahl tukang zina saya tahu Islam ngalahv abu jahl tukang zina itu juga dupang natik zina lalu 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 karena mbah-bah-bah-Nabi disifatkan wak taro ku sifah hafalam yusuf kum arumu min adami waila abihi wawum hafizhu ilah rukar rohmatulli muhammadin abahul amjah tersawna Bapak Nabi di Jogosong Cozino mereka karamatkan Muhammad mereka perempuan kok dibikin itu kalau nanti ngajinya tentang Jogja sampai tiang-tiang sekarang gede-ging tiba itu ada yang langsung tikrur gak gede-ging tiba lalu orang orangnya masak orangnya nyanyian waduh mantra waduh lalu orangnya lalu orang-orangnya kok berharam itu berharam kondisi laku-laku agar salah laku kalau salah laku salah laku kenapa ini bener-bener maka itu maksudnya mungkin ini orang jelas mungkin ini orang jelas orang-orang 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 maksudnya orang-orang menurut saya paham maksudnya seperti itu mereka mau contoh paling gampang Abdul Muttal mereka tahu gak sih mereka ketemu Nabi kok bisa di Nabi itu yang kok dipikiran kalau kakbah itu yang akan dilindungi Allah kalau tidak ada yang menurut Nubuah tidak mungkin faham itu itu ketemu teori Sarotun Sarotun maknanya mengalir Sumrambah itu Sarotun Sarotun semua menurut Nubuah semua menurut Nubuah itu mengalir dari Bapak Nabi Fiyasari Rihurah Rihimu terus mulai nampak banget Wabadro Wabadro Fijabini Jadji Abdul Muttalibi Wabini terus gue mahalul yang pengabung kalau aku nak kangkang di ban aku nangis kalau aku bisa nyanyi aku bisa nangis 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 tapi aku bisa nangis 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 tapi aku yang sering nyanyi aku juga kadang-kadang orangnya aku tahu nangisah yang pasti ada itu aku rasa dicurigain malah enak karena aku mau nangis di atas forum disawangan orangnya aku mau order aku harus ngasih itu, harus ikhlas ngasih itu jelas-jelas berkajian mulai, rarohai guru, rarohai gaya, malah benak aku melatih aku ikhlas baru kayak rarohai guru, malah gaya akhirnya ikhlas damai apa? aku jurusi pengirahan nyatanya aku di ramlahar enak, aku lalu ikhlas enak woyoyoy semayang cek darah ketemu bujus jadi tiba lalu ini cerita saya di Jogja banyak mereka itu getun pernah mengkritik Dibak berjanji selasa terang man, lu sisayau malah ini berjanji juga sama ketika berjanji pertama ngareng Dibak yang disoal Rasulullah itu satu, nasabnya agak jelas itu orang Yahudi pikiran Muhammad kok ngaku Nabi Ubi jadi ini orang Palesti, Nabi itu turunan Ibrahim, turunan Syam Palesti akhirnya Dibak, apa berjanji, enggak wabak tufa'akul huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib wasmu saybatul hamdi khumita disuruh usaniyam terus diterang ma'ana wa'adna nubilara'i bin indahdabin alluminasah iladabi Ismail anisbatuhu akhirnya orang roh, orang Yahudi akhirnya roh Muhammad jadi pengirahan, Dewi-Pengirahan Muhammad itu turunan Ibrahim contohnya orang Mekah buktinya orang Ibrahim tahu ini Mekah Bukti itu orang Ibrahim, buktinya orang Ibrahim itu Mekah berarti Ibrahim tahu ini? tidak ada turunan Ibrahim itu Mekah rupanya Muhammad akhirnya orang Yahudi itu Islam sebagian Islam mereka mengerti ternyata Muhammad jadi Nabi itu sah mergobabai Nabi terus orang yang selera urut-urutannya terus berjanji urun urutnya wabak tufa'akul huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib wasmu saybatul hamdi komitat kisalu ibn Hasim terus ya itu semua itu berharam, itu berharam itu buktinya orang itu taruh itu berbedaannya apa? perkulian kan kalau orang-orang di sekolah di umilku orang atau di Medina kan diulangnya sampai Nabi di Indonesia itu tidak berlaku orang nyanyi itu berlaku akhirnya itu berlaku berlaku, orang-orang berlaku orang-orang parah kalau diharam itu aneh 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 dan yang nyanyi itu kayak ritual kayak mantra di wajah itu maripadanya parah ya tapi kayak anak Raisa Baga malah hidragogolo lah hidragogolo pokoknya anak Raisa Baga seneng lagunya ya iya pokoknya semangatnya itu biasa nah ini aku lakukan di waktu itu aku ingin mulai dibabar jenis tapi itu ngaji jalan-jalan rabar walaupun itu nganti-mati ke atam ke orang tapi aku ingin ke atam aku ingin ke atam biasa ngaji ibadah kalau paham orang-orang 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 yang mengatakan berjanji kemudian Alhamdulillah sekarang ketambahan itu yang orang mau ngalim-ngalim Imam berjanji tahu betul kalau masalahnya nabi di mata orang Yahudi itu nasarnya sehingga dia menulis nasabah itu fakul Muhammad terus dan penasar itu bisa dibuktikan makanya belum orang tahu semua di Mekah kalau di Ka'bah itu ada bab babu bani sa'ibah kalau mau ngerti babu bani mereka itu nabi abad babu bani jadi orang mesti ngandel perkara ini ada bukti sejarah ini tiba-tiba terakhir tiba-tiba ayat itu ayat itu ma'am ibrahim bukti yang ibrahim tahu di Mekah itu tahu dua makannya makanya terus dikentikan pada wa'adna nubil aroid indadawil unuminah sabiyah iladzhabi ismailah nisbatul gua minta itu karena masih ada umil kura di daerah wahabi diulak bareng di lagu di Indonesia kaya-kaya itu nyanyian ritual mantra terus sejarah ini Alhamdulillah sejarah ini kaya-kaya itu ngerang anggih tak guni ini Allah kari-kari lakuk penang ini berkaji itu itu jadi yang rata-rata di santri ini kadang-kadang santri mengumpul lo terang karena rati santri malah enak rawatnya ngerang sampai ngerangnya sampai ngerangnya atau yang diterangnya serangnya itu paham Taurat tapi luar biasa makanya di babar ganji itu menurut saya kombinasi yang luar biasa makanya seperti itu taruh ke sifat hafala musibhu haruhu min adami wailabi ini kenapa kalau kita yakin beliau-beliau tinggal di sini itu menurut bapaknya kelaca sehingga orang demenan kan bapaknya jadi nganti kelaca kalau tidak hasil demenan makanya pertama yang ditunjukkan babai ganji itu terbebas dengan sifat dengan berzinaan nah kita taruh ke bagaimana babai ganji yang berzinaan di sini yang berkata yang berkata yang berkata 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 mencem-mencem oke saya belum berkata tapi tapi kalian terus ngasih orang kramat, itu orang betul firkola juga ngaji apa yang sampe yang ngaji? kelompok idewa apa? apa yang kramat? kelompok idewa merotol itu ya tapi ya abis ngelata ikhlas ngelata apa? ikhlas si dia ke ikhlas si dia ke apa? ya abis ngelata ikhlas si dia ke ikhlas saya yakin tuh sekarang ini di jajah orang tereh kok ini bedanya kalau di kampus kan ditulis terus dibuat ada sketsa apa terus digambar terus orang betul juga ilmi bareng ketemu di indonesia gak dinyanyakan apa-apa yang akan tiba-tiba di bawah bapak itu di kotoran yang malah kesahnya kok ini? judul judul kalau di rumah itu mulai jam selesai nanti jam teman-teman sewa sewa nanti isu seru akhirnya kan kesannya kayak mantra kan berguna di wadah ya di jajah misalnya misalnya berjanji tiba-tiba itu orang luar biasa itu yang yaman sebagian terus orang luar biasa yang yaman era modern kayak habib Anies Anies bin Alwi bin Ali masih gak ada simput tapi temanya ya sama seperti itu karena itu kan disepakati yang kalau ahli sunnah caranya gak ada jadi dibak ngawiti kalau Al-Hadis ini tentang Kanjig Nabi Aniesar bin Atta dan Ka'abil Akbar kalau alamani Abi Tawro tak ilah sifron wahidankan yang setimu Al-Hadis 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 kurang apaan Ka'abil Akbar itu masuk Islam era umat padahal dia menangis Kanjig Nabi Ka'abil Akbar menangis Kanjig Nabi tapi ragu dalam Islam mereka dianggap Nabi itu kurang kriteria mereka yang ada Taurat Nabi itu maulidu itu benar jadi mau kurang sitok dan sultan kok ada yang seperti ini orang jajah dan kriteria ini kurang sitok bareng orang Islam menangis di di Umar tidak ada bareng Umar tidak ada Islam karena Islam di Al-Hadis mereka kurang sitok dan sultan kerajaan Islam jadi orang-orang Mekah Medina tapi ini Islam ini ada cerita aku bilang Bapakku Taurat kecuali salam itu tidak ada Bapakku aku rawani bapakku mati tak buka jubil ini itu ada kriteria Nabi akhir zaman yang sifatnya maulidu maka wajro jubil madinah wa sultanu nah aku cerita aku nggak mau haram haram problem itu merkep di wajah kele kele itu mantra akhirnya haram semangat aku nggak halilu yang waduh goblok terorganisasi di lembagaan ya, kaya-kaya, agar kelompok itu mesti darah di mana, itu jenis goblok terlalu aku haram itu yang nanti bareng saya di Umar dan di Al-Nasyam di Islam, aku harus paswa sultan itu mau jelas ya? aku harus nyewa itu, aku harus nyewa itu aku harus nyewa itu, aku harus nyewa itu aku paling datang aku gak paham, gitu aku harus nyewa itu, aku tak tahu masih nyewa itu dengan di dalam ta'awani hati-hati di dalam ta'awani buah salah sini tak luar waslinya tak ta'awani itu adalah tanah jalan ini apa? tanah jalan di dalam asli saya juga saling bertolong alal ismi di atas itu karena ilmahasi waktu itu saya juga saling minta tolong atau saling menolong di sini tidak bisa maknanya itu tadi tidak bisa di dalam batas-batas ya Allah dan saya akan menghormati Allah maknanya khufu waktu itu kita coba yang disaksa Allah jika kita menghormati Allah saya kira Allah Melayu itu menarik makanya dari ulama-ulama taqwanya itu maknanya kalau di dalam nisai itu adalah orang yang ada tapi kalau di taqwa maknanya itu kalau di Maret atau Pengeran di bawah jadi maknanya taqwanya itu adalah wawar waktu itu kita coba jadi kita coba maknanya kita berhormati menghormati Allah wawar wawar aku agak wawar tapi memang itu lucu, kalau diterang iya, karena baik dia aja bapak dewa, segobe karena memang itu memikirkan seperti ini itu takun nisa, mana-mana itu masih beduh, mereka tidak berjalan terus karena iman pas-pasan tidak masalah tapi kalau itu takun, orang ada yang ada maksudnya seperti itu, orang pembaca yang bulat-bulat akhirnya merangkannya maksudnya seperti ini, maksudnya kalau kita ketemu, maksudnya tidak masalah jadi saya ini untuk barokai jalan lain saya kena apa fanatik jalan lain saya beritahu, ini kita harus beritahu saya beritahu jalan lain, pas rumah itu kelas tiga lalian atau tiga sana setiap surat khatam, saya sulat orang raka saya beritahu, saya beritahu, dari ibu dan bapak saya beritahu, khatam terakhir, saya khatam, ngipir-ngipir-ngipir saya bercuti di jangka kamu sekarang saya buat... kelas itu, karena tapi tahu ni harus diusersi jadi sekarang jelas warna jalan tanda, kalau bawa jalan saya akan mati, tapi saya akan mai tetapi saya, dia akan aku kan, apa ya ke pelarian tiba-tiba di rumah ngagur kadang ngajakkan jalan, ayo ngaji, tiba-tiba di rumah ngagur ilmu jadi antem kromo sangat menyinggung tapi zaman akhirnya sebenarnya itu yabe diwat takwa, eh khufu khufu dikesewati oleh jiragabe dikobau yang seksane acara ini diantuti, menurut jiragabe berapa wakti Allah melaju maknanya wakti Allah yuk wakti seksane, caranya di menurut ni Allah terima kasih 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 Tunggu video dari kami bersama Gus Baha Dan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh